Intro Kapal selam Titan milik Ocean Gate yang sebelumnya menyelam keruntuhan Titanic meledak hingga hancur berkeping-keping di kedalaman 12.500 kaki di dasar laut. Ledakan kapal selam itu juga menandakan seluruh penumpang meninggal dunia. Para peneliti pun mulai mengungkap penyebab dan mengukur detik-detik bagaimana ledakan menewaskan kelima penumpangnya. Disebutkan para penumpang hanya butuh waktu sedetik untuk meledak saat kapal selam alami kegagalan tekanan. Dikutip dari Daily Mile pada Jumat 23 Judi, diduga penyebab kapal selam Titan meledak ialah karena kerusakan lambung. Kerusakan lambung kapal dianggap bisa menyebabkan kapal kecil berpenumpang 5 orang itu meledak dengan sendirinya dengan penumpang yang masih di dalamnya. Ada pun tekanan air di lokasi bangkai kapal Titanic, kira-kira 400 atmosfer atau 400 kali lipat dari tekanan dari wajar yang bisa diterima orang biasa. Seorang ahli ekologi laut dalam di University of Fort Smaud, Nikolai Rotterman, mengatakan bahwa kecelakaan seperti itu bisa membunuh penumpang kapal selam secara instan. Saking cepatnya peristiwa kecelakaan tersebut, bahkan para penumpang diprediksi tidak tahu hal itu terjadi hingga akhirnya tewas seketika di dalam kapal selam. Sementara itu, ahli kelahutan Craigstone menambahkan bahwa kegagalan tekanan hingga membuat para penumpang kapal selam tekanan tewas hanya membutuhkan waktu 1 detik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!